Sebuah rumah warga hanyut terbawa derasnya banjir bandang yang melanda keopaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Akibat peristiwa tersebut, bahkan seorang warga meninggal dunia. Usai diterjang banjir bandang yang melanda lima kecamatan di Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, sebagian rumah warga masih banyak yang terkenang air. Salah satunya di kecamatan Muara II, di mana ketinggian banjir bervariasi hingga mencapai 50 cm. Namun ada sebagian yang juga sudah surut dan mulai dibersihkan sisa lumpur banjirnya. Berkoordinasi dengan BNPB untuk menegakkan posko ataupun tenda tanggap darurat untuk membantu masyarakat akibat dari dampak luapan air yang terjadi di Sungai Komering. Ya, derasnya hantaman banjir bandang seketika menghanyutkan sebuah rumah. Bahkan atap rumah hancur saat mengenai sebuah jembatan beton. Banjir bandang yang terjadi akibat meluapnya Sungai Lipung ini bahkan menelan seorang korban jiwa dan dua orang lainnya dinyatakan hilang. Yang satu sudah diketemukan dalam keadaan meninggal dunia, yaitu Ibu Sarmi. Sedangkan yang dua belum diketemukan dan kami juga sudah berkoordinasi dengan Pasarnas Oko Timur dan BPPD Oko Timur. Setidaknya ada 300 rumah yang terdampak banjir bandang. Sebagian warga sudah dievakuasi ke posko yang didirikan petugas BPPD karena khawatir adanya banjir susulan. Bukan cuma permukiman, banjir juga merendam lahan pertanian. Deddy Irwansyah melaporkan dari Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Terima kasih telah menonton!